. Presiden Jokowi Dodo bertolak dari Polandia menuju Rusia menggunakan pesawat untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022. Biro Persekretariat Presiden melaporkan bahwa Jokowi langsung menuju bandara internasional Zezo Jasiongka setibanya di Polandia setelah kunjungannya ke Ukraina kemarin. Jokowi kemudian langsung lepas landas menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 1 sekitar pukul 9 waktu setempat menuju bandara Venukovo 2 di Moskow. Setibanya di Moskow, Jokowi akan langsung bertemu dengan Putin. Pertemuan itu akan digelar pada siang hari waktu setempat. Dalam pertemuan kali ini, Jokowi membawa misi perdamaian di tengah perang antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini masih berkecamuk. Jokowi memang sedang safari diplomasi untuk misi perdamaian pada pekan ini. Sebelum ke Rusia, Jokowi juga bertandang ke Ukraina pada Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Dalam lawatan itu, Jokowi bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Ia juga sempat berkunjung ke puing bekas perang di kota Irpin. Para pengamat menganggap melalui rangkaian lawatan ini, Jokowi juga ingin menyelamatkan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada November mendatang. Jokowi juga ingin menyelamatkan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada kami.